Masih membahas soal rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bersama Bung Wili Aditya, Ketua Panja DPR dan juga ada Gota Balek dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayanti, Bung Wili dari Partai Nasdem. Saya lanjutkan sedikit ke Mbak Kurniasih. Jadi, RUTPKS ini dianggap kurang lengkap kalau tidak ada RUKHP karena hanya menjerat sebagian, bukan menjerat semua. Soal perzinahan tadi. Ya, kan tindak pidana kesusilan ini kan sangat banyak jenisnya dan korban yang ada pun bisa muncul dari kejahatan seksual di luar kekerasan seksual. Ini berdasarkan data karena kami mempunyai lebih dari seribu konsultan yang sudah bertahun-tahun juga membantu mengadvokasi pendampingan korban-korban kejahatan seksual. Ada yang karena penyimpangan seksual, ada yang karena seks bebas, ada yang karena kekerasan, ada yang karena KDRT, banyak hal yang memang terjadi di Republik ini. Dan kami sangat tuju perlu adanya pelindungan terhadap korban, perlu adanya pencegahan. Nah, dari RUU ini sudah memasukkan juga tentang pencegahan, kemudian juga peran dari keluarga, pendidikan. Karena ini kami mendukung ya untuk pasal-pasal ini gitu ya. Namun perlu ditambahkan pasal lain yang bisa memberikan pelindungan juga terhadap korban-korban sebagai akibat kejahatan seksual yang di luar kekerasan seksual. Tapi bagaimana, saya harus tanyakan, kalau suka sama suka lalu kemudian dihukum kan ada hal yang memang, bagaimana cara menghukumnya? Karena tidak ada kekerasan di sana dan lain sebagainya, tentu ini menjadi pertanyaan. Ya, kan nanti jenis hukumannya kan bisa disesuaikan dengan apa yang sudah ada di draft RKUHP. Di RKUHP itu sudah ada perluasan pasal 284 KUHP yang melarang perjinahan. Juga sudah ada perluasan pasal 292 tuh, kalau nggak salah ya pasal 292 KUHP. Artinya, semua ini sebenarnya sudah ada di RKUHP masih nggak disahkan yang carryover itu. Karena kita berharap, di dalam kalimat kami, berharap sebelum ada ketentuan hukum sebelumnya yang mengatur tentang hukum-hukum tindak pidana kesusilaan yang lebih lengkap, lebih detil. Ya, kami belum setuju ya dengan adanya RUU TPKS ini. Dan saya rasa ini kan demokrasi, jadi kan biasa ya ada yang setuju, ada yang tidak ya Bang Willy ya. Ya, itu artinya kami punya pandangan bahwa ini sangat berbahaya buat masyarakat atau khususnya masa depan generasi bangsa ke depan. Oke, ini baru satu pasal, tentu ada beberapa pasal lain yang juga kemudian disorot oleh fraksi PKS, betul ya Mbak Kurniasi ya? Ya, kita persoalannya disitu bahwa berharap ada pasal yang memang mengatur tentang kejahatan seksual di luar kekerasan. Yang tanpa kekerasan gitu. Oke, oke. Baik. Itu yang menjadi poin utama, saya boleh katakan itu ya? Ya, supaya tidak ada terjemahan, supaya tidak ada multitafir bahwa RUU TPKS ini akhirnya memiliki makna, melegalkan gitu, melegalkan dan adanya seksual konsen itu. Oke, yang kemarin sempat rame juga di Kemendikbud. Boleh saya katakan seperti itu ya? Ini saya tanyakan ke Bung Wili. Bung Wili, jadi sebelum saya tanya soal substansi ini, ada berapa fraksi yang masih belum setuju akan pengesahan RUU TPKS ini? Kalau plenum sudah selesai, tujuh fraksi bersepakat, satu fraksi menolak PKS, Satu fraksi, dengan bahasa yang lebih lembut, fraksi Partai Golkar, itu meminta penanggungannya. Tapi begini, Bung Aiman, apa yang ditandaskan oleh teman-teman, itu saya klirkan. Saya sebabku Ketua Panja, membangun poros ini melalui dialog. Apa yang diusulkan oleh fraksi PKS dan fraksi partai-partai Islam lainnya, itu diakomobil secara utuh dalam kerangka seksual konsen tidak masuk di dalam RUU TPKS. Jadi biar publik clear ini, Bung Aiman. Oke, silahkan. Ini berbeda dengan Permendikbud, di dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak ada sama sekali perasa seksual konsen. Persetujuan? Iya. Tidak ada ya? Walaupun kemudian ini oleh kelompok masyarakat sipil sebagai pengusungnya ditolak secara luar biasa, karena itu menjadi sebuah pilar utama dalam kekerasan seksual. Tapi kemudian demi mengakomodir teman-teman ini semua, biar ini bisa kita golkan secara cepat, karena biar tidak berlarut-larut, maka kemudian seksual konsen itu dihapus, Bung Aiman. Itu satu. Jadi bahasanya seperti apa? Boleh Bung Wili bisa sebutkan bahasanya seperti apa nanti? Karena soal bahasa bisa jadi repot ke depan, kan begitu ya? Ya, makanya persetujuan atau seksual konsen itu kan dianggap sebagai suatu pintu masuk dari perilaku yang seksual bebas. Menurut perspektif teman-temannya, saking untuk mencari jalan tengahnya, itu tidak kita masukkan. Satu itu Bung Aiman. Yang kedua adalah negara itu hanya mengatur kekerasan, Bung Aiman. Kekerasan itu domainnya negara. Tidak boleh dikuasai dan dilakukan, digunakan oleh individu atau kelompok di dalam negara. Maka kemudian ketika kita tidak mengatur perilaku, bukan berarti kita mencetakati. Itu harus clear dan clean. Oke, kalau kesusilan tadi yang disebutkan oleh fraksi PKS misalnya, suka sama suka. Tapi misalnya ada kerugian, katakanlah kalau KUHP sekarang kan suaminya melaporkan atau istrinya melaporkan itu baru bisa diproses. Tapi itu lewat KUHP. Ini undang-undang leg spesialis, kami tidak mengatur apa yang sudah termaktub di dalam undang-undang yang eksisting, Bung Aiman. Termasuk perjinaan yang sudah ada di dalam KUHP. Oke, dan nanti akan ada di KUHP yang baru juga? Itu proses yang lain. Kita lagi berbicara tentang PPKS, biar fokus nih Bung Aiman. Tapi tadi disebutkan sebelum ada peraturan yang lebih detail, maka harus mencantumkan itu. Bagaimana kemudian... Itu kekeliruan, Bung Aiman. Oke. Itu undang-undangnya masih eksist, dan pasal zina ada di sana. Di KUHP, betul. Ya, itu zina ada di sana, dan kami tidak mengatur zina karena apa itu sudah ada di KUHP. Oke, ini waktu sudah habis. Masalah dinamika politik, saya kebukurnya sih. Bukurnya sih sudah jelas? Masalah dinamika politik... Ya, jadi kalau dikatakan tadi lebih detail, ada kok di KUHP, masih berlaku kok. Meskipun nanti RUKHP mungkin akan mengatur lebih detail lagi. Soal kesusilan tadi. Suka sama suka misalnya. Ya, ya. Makanya kami tadi sampaikan, di RKUHP itu, di rancangan yang pernah sudah dibahas di periode yang lalu, itu kita ada perluasan. Karena di pasal perzinahan yang ada di KUHP yang sudah eksis, itu belum lengkap. Tapi begini, mohon maaf, saya potong karena waktu sudah terbakar. Iya, ini karena waktu sudah habis, saya mohon maaf. Ini pertanyaannya sebenarnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya harus potong. Jadi begini, bukankah soal yang sudah ada itu diatur, itu sudah ada, tapi soal kedaruratan RU TPKS ini harus kemudian dicepat, prosesnya dipercepat. Kalau darurat, negara ini sudah darurat kejahatan seksual, bukan hanya kekerasan seksual. Karena itu RUHP-nya harus segera diundangkan. Kejahatan seksual ya, Mas Aiman, bukan hanya kekerasan. Karena di dalam RUHP ini ada definisi kekerasan seksual, bahwa setiap perbuatan itu dilihatnya itu karena ada ancaman, ada tipu muslihat, ada bujuk rayu, ada paksaan. Nah, di luar itu tidak diatur di sini. Ya, bagaimana kemudian ibu menjawab bahwa ini sudah darurat seksual, darurat kejahatan seksual, darurat kekerasan seksual, tapi kemudian fraksi PKS masih menolak ini, padahal sudah darurat. Dan apa yang kemudian diusulkan oleh PKS tadi, sudah diatur di KUHP, dan nanti akan diatur lebih dalam lagi di RU KUHP. Ya, tetapi kan selama RKUHP-nya belum disahkan, belum terjadi perubahan dari KUHP yang lama. Dan sudah diatur soal perzinahan di situ? Ya, sama dengan kekerasan seksual pun, kita kan punya pelindungan anak, kita punya KDRT, kita juga punya KUHP yang sudah mengatur juga cuma pelindungan terhadap korban ini yang banyak dibahas. Artinya, kalau bicara apa yang sudah ada di KUHP, banyak yang sudah diatur di KUHP, tapi perlu ada pendalaman. Baik, jadi posisi sampai sekarang, PKS masih menolak dan Partai Golkar minta menunda, begitu ya? Nah, itu Pak Wili yang tahu tuh. Ya, Pak Wili. Oke, dan tidak dibantah oleh fraksi PKS, walaupun tidak masuk dalam pembahasan. Ya, kita memang menyampaikan begitu di pleno panjang, sudah kita sampaikan dan kita bacakan. Baik, nanti kita akan lihat perkembangannya, apakah Maret akan betul-betul diketok karena sudah darurat kekerasan atau kejahatan seksual atau tidak? Bagaimana prosesnya? Presiden sudah bersuara menenggur soal ini, bagaimana kemudian nanti kejadian di depan? Apakah RUU ini akan segera disahkan atau tidak? Bagaimana prosesnya? Tentu ini menarik untuk dicermati. Terima kasih, Bung Wili Aditya dari fraksi Partai Nasdem, Ketua Panja RUU TPKS, Tindak Pindana Penghapusan Kekerasan Seksual, dan juga Ibu Kurniasi Mufidayati, anggota Balek Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.